Assalamualaikum Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika Kali ini kita coba bahas Dan belajar Tentang resistor SMD Nah ini dia Resistor SMD Resistor ini ukurannya kecil Tapi nilai resistansinya sama dengan resistor biasa Dayanya berbeda Nah seperti ini dayanya besar 3 watt misalnya Nah kalau ini setengah watt Kemudian Nah ini ada resistor lalu ada resistor kecil Nah kenapa dipakai Resistor kecil SMD ini karena memang Daya yang bekerja di area rangkaian ini Daya bekerjanya itu kecil sehingga Dipakai pun yang ukuran Kecil SMD ini bisa Tidak bermasalah Kemudian menghemat tempat Nah ini teknologi ini kalau gak salah saya Ketika saya mau selesai dulu Belajar tentang elektronik ini Nah bagaimana cara kita mengetahui Nilainya Pastinya disini ada kodenya Nah kode ini yang menjadi patokan Angka disini Dan kode ini yang menjadi patokan kita Adalah membaca Nilai resistansi tersebut Sebagai contoh misalnya 23 misalnya Nah maka 3 itu adalah Menandakan 10 pangkat 3 Jadi 201 Nah atau Angkanya adalah Angka misalnya 2 R50 Maka ini adalah nilainya 2,5 Nah ini 200 Nah begitu caranya Nanti kita Lihat pada data Kodi Dan cara berhitung Dari Resistor SMD ini Yang menjadi permasalahan kita adalah Kalau menghitung itu bisa kita Baca Banyak buku Banyak internet Membahas tentang itu Nah jadi kalau kita lihat disini Banyaknya rangkaian resistor ini Fungsi dari resistor itu adalah Penahan arus Nah jadi penahan arus Berarti dipasang secara seri Nah itu berfungsi Sebagai penahan arus Supaya arus yang mengalir Menjadi lebih kecil Tertahan oleh resistor Yang kedua adalah Sebagai pembagi tegangan Jadi ada rangkaian seri Dan rangkaian paralel Nah itu menjadi pembagi Satu bagian di Tegangan mengalir Melalui resistor Ke ground Karena kan arus itu Selalu mengalir Dari penguatan yang besar Kemuatan yang kecil Atau dari Dari positif ke negatif Nah itu dasarnya arus Jadi ketika dialirkan Arus melalui resistor Akan terhambat Tetapi jika tidak ada Rangkaian yang Diparalelkan Atau dihubungkan ke Ground Maka resistor ini Hanya sebagai Penahan arus Nah fungsi begitu Lebih banyak kepada Fungsi sebagai Screen Nah kalau di depan Resistor ini ada IC Maka fungsinya adalah Sebagai penahan arus Agar IC nya Tidak mendapat IC yang sangat besar Jadi penahan Screen itu bukan hanya Penahan tegangan Men-screen tegangan Tapi men-screen arus Nah jadi Pembagi tegangan Lalu pembagi arus Nah jadi hampir sama Fungsinya sebagai Penahan arus Arus itu bisa dibagi Yang melewati Rangkaian listrik ini Sekian Rangkaian berikutnya Adalah sekian Jadi kira-kira Kenapa dipakai Resistor pada Sebuah IC itu Ya itu Untuk Menyesuaikan Kebutuhan arus Pada IC tersebut Sehingga Sehingga didapat Tegangan dan arus ideal Sehingga IC nya Tidak rusak Kemudian Fungsi lain Pada Rangkaian Filter Atau frekuensi itu Banyak Lebih banyak ke audio Nanti ada Low pass filter High pass filter Dan lain-lain Nah jadi Kunci nya adalah Menahan Memfilter Arus yang berfrekuensi Sekian Dikombinasi dengan Kapasitor Sehingga Keluarannya menjadi Frekuensi yang Dihitung Dikendaki Sesuai Kebutuhan Nah kemudian Bagaimana kita Mengetahui ini Untuk teknisi yang Penting adalah Bagaimana kita Mengetahui Nah sekarang Kalau untuk kita Teknisi reparasi Perataan elektronik Yang paling penting adalah Bagaimana kita Mengetahui bahwa Resistor itu rusak Tentunya Sama seperti Komponen-komponen lain Kapasitor Kalau rusak Nya adalah Dilihat Diduga Diurut Diurut Blok mana yang rusak Maka bagian itu Yang kita periksa Nggak perlu ke bagian-bagian Yang lain semuanya Diperiksa Sebagai contoh Misalnya Nah IC ini Kita anggap Bermasalah Kita akan Memeriksa Resistor Di seputaran ini Nah kita Untuk menduga IC ini bermasalah Kita harus tahu Fungsi IC ini apa Kalau kita nggak tahu Katakanlah rangkaian ini Baru kita lihat Seperti saya Misalnya Maka kita Lihat dari Data sheet Oh ini Sebagai ini Nah ketahuan Langsung disitu Lalu Kita lihat Rangkaian kaki-kakinya Terhubung ke resistor Mana Resistor itu Kita periksa Circuit Ketika short circuit Maka resistor itu Akan terbakar Nah langsung Menuju ke Open circuit Walaupun bentuknya Fisiknya masih ada Tapi dia sudah Tidak punya nilai Resistansi lagi Sehingga efeknya apa Arus tidak mengalir Ke rangkaian tersebut Atau nilai resistansinya Berubah Karena adanya Kerusakan Komponen lain Nah kalau misalnya Tegangan Untuk IC nya Dengan nilai tertentu Resistornya Sudah short di depan Kalau resistor itu terhubung Secara Paralel Yang berfungsi Sebagai pembagi tegangan Maka tegangan yang mengalir ke IC Akan menjadi lebih besar Mungkin itu juga arusnya Efeknya adalah IC cepat Panas Jadi dalam menganalisa Logika-logika seperti itu Yang kita perlukan Nah Tapi kita simpelkan lagi Bagaimana cara kita mengukurnya Melihatnya Tadi sudah kita lihat nilai-nilainya Lalu kita ukur pakai akometer Dari fisik kita lihat masih oke Kita ukur Dengan menggunakan akometer Supaya kita tahu Ini kondisinya sudah turun Nilai resistansinya Atau sudah putus Atau bahkan nilai resistansinya Sudah sangat rendah Sudah sangat rendah Sehingga Membuat menjadi seperti Short circuit Padahal di rangkaian itu Tidak boleh resistansinya rendah Berbeda dengan screen Screen itu Nilai resistansinya rendah Tetapi memang Untuk sebagai screen Karena dihubungkan secara seri Jadi hanya untuk melewatkan arus Sedangkan kalau di rangkaian tertentu Katakanlah sebagai feedback Resistor feedback pada Operational amplifier Baik inverterting Ataupun non-inverting Maka feedbacknya ini Kalau sudah short Efeknya adalah ICnya jebol Panas Dan lain-lain Langkaian tidak bekerja sebagai Feedback Tidak bekerja sebagai Ampli operasional amplifier Nah kita arahkan saja kemari Karena ini kebetulan dapat Posisi videonya Nah lalu kita arahkan nilainya Pertama kita duga dulu Berapa nilai dari Kapasitor ini dari hasil perhitungan Nah ini misalnya Lalu kita cocokkan skala ini Kalau kita malas Nah kita arahkan saja Paling kecil dulu Kita arahkan paling kecil dulu Lalu kita ukur Nah kita adjust dulu Supaya bisa kita ukur Nah kita lihat disini Kita langsung saja Arahkan paling kecil Lalu kita ukur Nah terbaca disana 20 Terbaca 24 Nah kalau kita memastikan Berapa nilainya benar 24 Buka Atau kita bandingkan Dengan nilai disini Nilai tertulis Sebenarnya perhitungan Nah lalu Kalau kita teknisi Untuk awal memeriksa Ini sudah oke Sudah ada resistansinya Lalu kita ukur lagi Nah ini ada resistansinya Nah ini tidak perlu bolak-balik Kalau pun tidak terukur Boleh kita balik-balik Karena ini Resistor bukan Sebuah rangkaian Yang berpolaritas Bebas dipasang bolak-balik Nah ini kita lihat Nah ini kenapa tidak ada Nah ini Ini ada Ini Ada juga Jadi kadang-kadang tidak kena Ujung ini Kita anggap Terusak Padahal tidak Nah ini Nah kalau kita Sudah mulai curiga Nah maka kita perdalam Pemeriksaannya Oh ini Kita lihat nilai disini berapa Lalu Nilai pengukuran berapa Jadi kesimpulan Dari Fungsi resistor adalah Ketika resistor Bernilai 1 kilo 100 ohm Dan Seterusnya Sampai mega ohm Maka itu pasti ada fungsinya Yang tadi penahan arus Pembagi tegangan Kemudian Berfungsi sebagai Penala Prekuensi Untuk filter Jadi misalnya R diseri dengan C Diseri dengan Liditan Lalu diseri dengan Diparalelkan dengan C Nah itu nanti Kita bahas Kalau ada Kesempatan Nah komponen ini Banyak sekarang dijual Kalau dulu mungkin Itu susah Tapi sekarang Sudah umum Sudah lajim Komponen dipakai Resistor seperti ini Nah ini ada juga Seperti MOSFET ini Ini ada resistor Resistor Nah ini Kalau rusak Kita harus cek ini Cek Resistor Resistor disini Nah ceknya harus lebih serius Buka MOSFETnya Lalu kita cek Kadang kalau nilainya Sudah turun jauh Bisa Menyebabkan Pada saat kita ganti MOSFET aja MOSFETnya jebol lagi Seminggu dua minggu dipakai Oke Kira-kira Begitu saja dulu Semoga sedikit informasinya Ada manfaatnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.